Salah satu strategi trading yang paling sering dibicarakan karena bisa mendatangkan potensi profit yang maksimal, tapi dengan tingkat risiko yang minim. Apalagi kalau bukan strategi smart money concept. Penasaran gimana cara tradingnya? Yuk tonton video ini sampai habis! Hai, aku Ray. Sebelum mulai topik pembahasan kali ini, aku mau ngingetin ke teman-teman untuk subscribe dan nyalakan bell notifikasi supaya nggak ketinggalan tips secara cuan dari pasar forex di Youtube MIFX. Dan jangan lupa download aplikasi MIFX, karena di sana banyak banget fitur yang bisa memudahkan kamu buat mulai trading forex untuk pertama kalinya. Mulai dari video edukasi buat belajar tentang apa itu forex, trading signal yang berisikan referensi trading yang memudahkan kamu menganalisis dan membuat trading plan. Top Mover berisikan informasi produk forex yang memiliki volatilitas tinggi di hari ini. Top Volume berisikan informasi produk forex yang paling banyak ditransaksikan di MIFX. Hingga sentimen analisis yang berisikan informasi tren pergerakan harga berdasarkan sentimen pemberitaan di pasar global. Dengan mengumpulkan puluhan ribu data dari berita, blog, dan unggahan sosial media. Dengan begitu, pengambilan keputusan trading akan jauh lebih matang. Link downloadnya ada di kolom deskripsi ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan cara trading pakai strategi smart money konsep, aku mau jelasin dulu secara singkat gimana strategi SMC ini bekerja. Strategi SMC berfokus pada pergerakan para smart money dan struktur market yang terbentuk. Salah satunya adalah Fair Value Gap, yang merupakan area di mana para smart money mulai menempatkan transaksi tradingnya. Selanjutnya, entry dan exit posisi trading berdasarkan break of structure atau change of character. Hanya buka posisi buy ketika pola harga break of structure membentuk higher high dan higher low. Begitu juga sebaliknya, hanya buka posisi sell ketika pola harga break of structure membentuk lower high dan lower low. Atau buka posisi buy ketika harganya sudah mulai mengalami perubahan arah trend dari downtrend menjadi uptrend karena ada terbentuknya change of character, di mana harga membentuk level tertinggi yang baru melewati lower high yang sebelumnya dan level terendah yang lebih tinggi dari lower low sebelumnya. Begitu juga sebaliknya, buka posisi sell ketika harga sudah mengalami perubahan arah dari uptrend menjadi downtrend, di mana harga membentuk level terendah yang baru melewati higher low yang sebelumnya dan level tertinggi yang lebih rendah dari higher high sebelumnya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung ke topik utamanya, yaitu cara trading menggunakan strategi smart money konsep. Langkah pertama, identifikasi trend yang saat ini sedang terjadi. Dengan mengetahui trend, kamu juga bisa mengetahui struktur market yang terbentuk. Contohnya, disini terlihat harganya membentuk lower high dan lower low, yang menandakan harganya sedang downtrend. Dan yang kedua, disini kita bisa lihat adanya change of character, harga melewati lower high dan membentuk higher high. Dan sekarang menandakan harganya berpeluang berubah arah menjadi uptrend. Artinya, peluang buka posisi yang masuk akal adalah buka posisi buy. Oke, selanjutnya langkah yang ketiga. Setelah mengidentifikasi struktur marketnya, sekarang kita cari area supply and demand atau area order blocknya. Dan ini adalah area yang terbentuk. Area ini bisa kamu jadikan sebagai area stop loss. Lalu disini terlihat terbentuk fair value gap. Artinya, area ini bisa dijadikan referensi buka posisi trading, yaitu dengan memasang buy limit. Tempatkan posisi stop loss pada area demand, dan gunakan 2x jarak stop loss untuk mendapatkan rasio risk reward yang ideal 1 banding 2. Gimana? Cukup simpel kan? Tapi ingat, kalau strategi SMC ini bukan berarti akan bikin kamu 100% pasti profit. Dan penggunaan manajemen resiko sangatlah penting untuk kamu terapkan. Oke, selesai sudah video cara trading dengan strategi smart money concept. Pastikan kalian sudah subscribe supaya gak ketinggalan video tips cari cuan dari trading forex lainnya. Jangan lupa like kalau suka video ini, dan komen pakai hashtag NanyaMFX kalau ada pertanyaan dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.